Halo co-friend, pada soal ini ada benda yang masanya 120 kg dan percepatan gravitasi bumi sebesar G sama dengan 10 m per sekund kuadrat. Kita akan mencari besarnya tekanan terbesar yang dapat dihasilkan benda tersebut. Oke, jadi maksudnya, maksud dari tekanan ini itu adalah tekanan yang dialami oleh bagian alasnya ini, ya seperti itu. Jadi untuk benda ini, ini posisinya bisa diubah-ubah, ya jadi bagaimana jika bagian bawahnya yang menjadi alas, kemudian bagaimana jika bagian yang kanannya ini yang menjadi alas, ya, lalu bagaimana jika yang bagian depannya ini itu yang menjadi alasnya. Nah, di antara kemungkinan-kemungkinan tersebut, manakah yang menghasilkan tekanan yang paling besar di bagian alasnya ini, ya seperti itu. Oke, di sini nanti ada gaya yang bekerja pada bagian alasnya, yaitu sebesar F. Nah, gaya yang bekerjanya tentu saja itu sama dengan gaya berat dari benda itu sendiri, yaitu W. Maka dapat ditulis F sama dengan W, ya gaya yang bekerja pada bagian alasnya sama dengan berat dari benda itu sendiri. Disolah diketahui bahwa masanya itu adalah M sama dengan 120 kg dan percepatan gravitasi bumi sebesar G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan kita akan mencari tekanan terbesar atau tekanan maksimumnya, tekanan maksimumnya kita tuliskan sebagai Pmax. Kita akan mencari Pmax ini. Oke, sebelumnya di sini akan kita cari tahu terlebih dahulu luas sisinya masing-masing, ya. Kita mulai dari yang sisi yang bagian bawah terlebih dahulu, kita misalkan luas yang bagian bawahnya itu adalah A1, yaitu sama dengan yang 6 ini dikali dengan yang 5, ya 6 dikali 5 hasilnya 30 meter persegi. Kemudian kita cari luas yang sisi kanannya, luas sisi kanannya kita misalkan sebesar A2, yaitu sama dengan 5 dikali 12, hasilnya 60 meter persegi. Kemudian luas sisi bagian depannya, kita misalkan luasnya itu adalah A3, yaitu sama dengan 6 dikali dengan 12, hasilnya 72 meter persegi. Jadi, juga kita di sini akan menggunakan konsep mengenai tekanannya, jadi tekanan dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jadi, besar tekanan yang diberikan, ya, itu sama dengan gaya yang diberikan dibagi dengan luas permukaan yang ditekan, ya, seperti itu. Oke, karena di sini kita akan mencari tekanan maksimum, maka di sini kita akan menghubungkan antara tekanan dan luas permukaannya saja, karena kan di sini F-nya sama, ya, gaya-nya sama, yaitu sebesar W juga. Nah, maka di sini kita akan menghubungkan antara P dan A saja. Terlihat bahwa hubungan antara P dan A ini berbanding terbalik. Ya, seperti itu. Artinya, jika di sini kita ingin mendapatkan tekanan yang paling besar, itu berarti nanti yang kita gunakan ini luas permukaannya yang paling kecil, ya, seperti itu. Nah, maka jika kita menginginkan tekanan terbesar atau P max, ya, maka nanti luasnya itu harus luas yang kecil, ya. Di sini luas yang paling kecil itu adalah A1, yaitu 30, ya, maka di sini A-nya itu adalah 1. Kemudian F-nya kita masukkan, yaitu W. Oke, yang mana W, ini adalah gaya berat rumusnya, itu adalah M dikali dengan G, masa dikali percepatan gravitasi bumi. Oke, kemudian kita masukkan bahwa tadi masanya, 120 kg, dan G-nya 10, dan A1-nya. Di sini tadi 30, setelah dihitung didapatkan hasilnya adalah 40. Jadi ternyata besar tekanan terbesarnya itu adalah 40 Nm persegi. Di opsi jawabannya itu adalah yang C. Oke, ini lah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.